Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon Masih. Kali ini saya akan membuat video tentang loading data ke Cloudera dengan menggunakan NiFi dimana source-nya itu adalah dari Oracle saya akan masukkan ke Solar sehingga memudahkan untuk indexing lalu saya juga akan memasukkan ke SDFS dan Hive sehingga bisa di query melalui Hive dan terakhir saya akan load ke Teradata beberapa poin yang perlu di highlight dari video ini adalah source-nya itu adalah dari Oracle saya akan load menggunakan NiFi ke Solar dengan menggunakan Hue untuk create Solar-nya sehingga lebih mudah daripada kita harus menggunakan komen-komen dari konsol lalu juga saya akan load ke IDFS dan saya akan create external table di Hive sehingga bisa di query data tersebut lalu saya akan mengquery di NiFi dengan source dari Hive tersebut sehingga nanti jika kita perlu join ya untuk data-data yang berasal dari data lag itu bisa dilakukan melalui menggunakan Hive ini akan saya gunakan sebagai source data berikutnya dan saya akan taruh ke Teradata nah disini saya bisa menjadi dua buah insert kalau dia insert gagal maka dia akan mencoba untuk update karena untuk saat ini saya belum ketemu syntax untuk upset ya untuk update and insert jadi saya bisa dua jadi insert dulu kalau gagal baru update kalau gagal juga update ya berarti fail lalu saya akan test run seluruh flow nah ini terakhir ya setelah saya melakukan semua langkah ini saya akan test semua langkah ini dijalankan dengan mengubah data di source datanya dan saya akan mencet hasilnya apakah sudah berubah atau tidak oke mari kita mulai pertama saya akan cleaning dulu jadi mungkin saya pernah sebelumnya saya sudah tes jadi saya akan perlu melakukan syntax cleaning disini saya akan menghapus dulu solarnya yang bernama customer lalu saya akan remove beberapa data di adfs dan saya akan drop Hive table nya dan terakhir saya akan delete konten di teradata ini saya mungkin table nya sudah saya buat ya jadi saya tidak akan tunjukkan lagi cara pembuatan table ya table di oracle dan di teradata sudah saya buat cuma saya akan cleaning up aja kontennya saya akan delete oke saya lakukan syntax comment dulu di linux ininya solarnya saya delete lalu file-file beberapa file yang diadvise saya delete juga dan Hive table saya drop lalu saya juga perlu mendelete teradata table jadi ini saya delete lalu kita bisa query kosong oke cleaning sudah selesai lalu kita mulai dengan prepare source data oracle di nifi persiapannya tentu kita harus ada datanya dulu coba kita cek di oracle apakah ada datanya query ya ini sudah ada datanya datanya saya balikkan ke default nya jadi ini data default nya ada 3 record lalu saya akan coba create processor di nifi ini nifi nya sudah saya buat anda bisa lihat ada flow nya jadi itu cara flow nya ini adalah saya buat pertama dari source data oracle masuk ke solar lalu juga dari oracle ke sdfs setelah masuk ke edfs setelah masuk ke edfs maka dia akan menjadi juga menjadi source data ini saya akan query ulang menjadi source data dan saya akan masukkan ke teradata disini ada 2 buah ada insert kalau gagal dia akan update jadi disini tipenya adalah failure to retry sementara kalau yang lain itu sukses kalau dia sukses maka dia akan lanjut kalau disini kalau dia failure to retry dia akan masuk ke update oke mari kita mulai dari yang pertama dulu yaitu oracle nya kita fokus ke oracle nya kita configure disini setting nya biasa saja saya menggunakan processor execute SQL sorry anda bisa lihat disini execute SQL processor nya saya namakan oracle untuk scheduling saya memakai ya 10 ribu sehingga hanya berjalan sekali saja saya tidak mau dia looping terlalu cepat ya karena ini VM laptop ya di laptop ya jadi tidak bisa terlalu berat oke pertama kali kita harus menentukan dulu database connection disini saya menggunakan dbcp connection pool ini adalah untuk gdbc dimana setting nya nah disini ada database connection nya ada url nya mungkin bisa dibaca di comment ya disini ya ini url nya jadi url nya itu pertama adalah ini username ini password dan ini adalah host name nya ini port name nya dan ini adalah service nya service nya itu saya gunakan orcl lalu kedua itu adalah driver nya karena ini adalah untuk oracle maka saya menggunakan driver seperti ini lalu kita juga bisa tentukan jar location jar location ini anda bisa menentukan dua ya anda bisa kosongkan sebenarnya kalau anda menaruh jar driver nya itu di folder library nyify tapi bisa juga oh sorry kalau anda taruh di folder library nyify maka anda harus restart nyify nya baru library itu akan dikenali tetapi kalau anda taruh jar nya di tempat lain disini disini anda isi jar nya maka anda tidak perlu restart nyify anda cukup tentukan saja jar location nya ini saya taruh disini anda bisa download oracle driver oke setting nya itu saja untuk connection oracle gdbc ini saya close ini yang tadi connection nya oracle lalu query nya itu select bintang from test customer selain itu sudah tidak ada lagi yang saya ubah kita coba run ya disini kita bisa coba run kita tunggu kalau dia sukses maka hasilnya akan keluar ke sini ke atas dan ke bawah jadi ini memudahkan jadi satu buah query dia bisa di output ke berbagai arah bahkan ini bisa langsung kita output ke teradata sebenarnya cuma mungkin saya perlu join join di hive jadi maka saya tidak output juga ke teradata tapi saya output di memakai hive oke ini sudah selesai anda bisa lihat ini ada sukses queue nya ada terlihat jumlah datanya disini anda bisa lihat anda juga bisa melihat datanya kalau anda ingin lihat disini anda bisa klik disini anda bisa view anda bisa formatted misalnya nah ini tipe datanya sekian oke kita kembali ke topic oke sudah selesai untuk yang nomor 2 1 sudah selesai untuk setting mengenai source data oracle di nai5 kedua adalah kita akan melode data tersebut ke solar dengan menggunakan hue untuk memudahkan nah disini kita perlu membuat index nya dulu di hue anda bisa menggunakan console command sebenarnya cuma lebih mudah sih dengan menggunakan hue jadi saya lebih prefer dengan menggunakan hue disini anda harus prepare dulu datanya itu seperti apa data yang akan anda buat disini saya akan membuat CSV dengan format seperti ini simple saja comma delimited value ya dengan 3 kolum ada ID nama dan alamat dan ini adalah sampel datanya anda bisa buat di disini misalnya anda dengan nama customer CSV ini seperti ini contohnya sudah saya buat lalu anda upload ke oh sorry lalu kita pakai hue nah disini kita coba create index lalu anda pakai file tadi ini file nya belum ada saya bisa upload dari lokal saya ini namanya customer ini adalah file nya dia langsung otomatik mendetect kolum-kolum nya ID nama alamat dan juga field separator dia langsung tahu koma newline double quote dan s header dia juga tahu tipenya juga akan langsung ditentukan yaitu nilong string-string disini anda tentukan default field dan primary key saya akan sebut semua ID nama alamat primary key adalah ID lalu saya akan submit untuk create indexing nya ya sesimpel itu untuk meng-create solar index di dengan menggunakan hue index nya sudah jadi oke lalu setelah sudah jadi kita bisa tes apakah solar nya sudah ter-create kita bisa gunakan syntax ini kita lihat instance apa yang ada nah ini sudah ada namanya customer anda bisa tes untuk melihat datanya anda bisa gunakan cool ini ada datanya dummy datanya simon fluid oke lalu kita akan coba configure solar setting tersebut di NiFi disini kita coba nah ini kan untuk yang masukkan ke solar ya disini kita bisa configure saya menggunakan put solar record processor ya ini dari put solar record sama scheduling ya saya run scan second karena saya mau jalan sekali saja disini solar type nya standar lalu anda tentukan sorry sorry sebentar ya solar location nya ini juga kita sebut disini saya karena nama solar nya tadi adalah customer yang saya bikin tipenya update ini default saja dan readernya afro reader karena sumber datanya afro reader disini kita mengisi field to index karena ada tiga buah kolum jadi saya menggunakan tiga buah kolum ini hati-hati ya ini field to index ini case sensitive saya awalnya saya coba dengan huruf kecil itu tidak jalan sekarang saya ganti dengan huruf besar itu berjalan jadi harus hati-hati ini case sensitive oke yang lain default default saja kita apply ini kita run coba kita cek dulu di solar nya tadi datanya masih hanya cuma satu record simon saja cuma satu kita coba jalankan sekarang kita start musya ini nantinya akan kosong ini akan terisi disini kita bisa lihat ini lagi processing kalau ada tanda icon seperti ini dia lagi processing kita tunggu sampai dia selesai musya sih sudah sih cuma mungkin dia update di website memang agak lama kita bisa cek nah ya ini kita stop ini sudah terisi setiga buah record tadi sebelumnya kan cuma satu record sekarang jadi ada tiga dan simon dina roma dan ini sudah sukses hilang q nya sudah hilang tinggal yang q ini masih harus lanjut ke step-step berikutnya oke mari kita lanjutkan solar nya sudah sukses ya selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga yaitu load ke hdfs dengan meng-create external table di height sebelumnya sehingga bisa di query sorry ini create external table nya sih setelahnya juga bisa jadi kita yang penting asal masuk dulu ke hdfs setelah itu kita bisa create external table dan meng-query ke hdfs tersebut oke yang pertama disini kita oke coba dilihat ya di naify nya disini ada dua buah proses untuk hdfs pertama saya akan delete dulu jadi saya akan melakukan full load dimana full load itu saya akan delete dulu file-file file-file nya lalu saya akan upload file-file sehingga datanya selalu fresh new walaupun sebenarnya kalau Anda mau partial load juga bisa Anda bisa gunakan partition jadi yang Anda delete itu adalah partition nya misalnya batch ini adalah daily maka Anda tinggal hapus saja yang current day current date lalu Anda lakukan load ulang jadi itu bisa partial load tapi untuk sekarang saya memudahkan saja saya akan hapus dulu baru saya akan load disini saya menggunakan delete hdfs processor dengan setting nya berikut kita lihat setting nya disini adalah delete hdfs processor scheduling nya juga sama saya bikin ini agak lama oke yang pertama adalah haduk configuration disini adalah lokasi dari korsat.sml Anda bisa lakukan pencarian di linux lalu Anda masukkan disini sehingga naivet bisa mengenali dimana hdfs nya setting setting hdfs lalu adalah pad pad apa yang Anda ingin delete jadi disini saya ingin mendelete tmp oracle data slash bintang jadi semua file di dalam folder oracle data akan saya hapus terlebih dahulu recursive nya false dan kedua saya akan put hdfs data yang diolah dari oracle jadi disini saya menggunakan put hdfs processor scheduling nya ini 0 saja karena dia tidak looping dia berdasarkan input data disini juga sama configuration resource nya coresite .sml directory yang ditaruh itu yang tadi yang saya hapus yaitu ini ditempel oracle data dia akan masuk config resolution replace oke yang lain tidak ada setting apa-apa oke saya akan run ini dua buah job ini saya bisa gunakan shift lalu kita coba saya cek dulu datanya ya kita cek dulu datanya itu nanti akan di load di sini oracle data kita cek dulu musya datanya masih kosong ya kosong lalu saya akan coba jalankan sorry saya akan coba jalankan kita kita lihat ini tandanya masih jalan ini masih jalan ada kotak kecil ini kita tunggu sampai dia selesai walaupun kadang-kadang di webnya kurang up to date mungkin karena mesin saya VMnya cuma satu laptop ya jadi nah ini sudah selesai kita pause kita coba lihat di sini musya sudah terload datanya ya sudah terload datanya di sini kita bisa tapi ini terload hanya berupa HDFS ya kita perlu membuat menjadi table external table di hive untuk itu kita perlu mengecek membuat tablenya ya perlu diperhatikan bahwa di sini outputnya itu adalah bertipe afro ya di sini Anda bisa coba cek kontennya kita coba cek kontennya kalau Anda cek ini tipenya seperti ini afro di sini Anda perlu mendapatkan skemanya saya sih sudah membuat skemanya jadi tidak perlu saya buat lagi tapi kalau Anda mau membuat skemanya waktu baru jadi sorry ini sinteknya yang Anda bisa lakukan harusnya Anda jangan pakai cat kalau cat itu kalau misalnya file-nya besar dia akan melisting semua jadi kita pakai head aja jadi kalau head itu dia hanya akan mengambil 4 baris di atas saja pertama sehingga kalau datanya besar Anda tidak perlu mendownload semuanya ini saya akan ambil 4 baris di atas setelah diambil ini kita bisa copy fields-nya sampai di sini ini tadi yang Anda copy ini Anda buang lalu Anda bisa bisa membuat file oracle fc ini file-nya dan field-nya Anda bisa copy dari yang head tadi ini kalau Anda lihat hasilnya adalah sama sesuai dengan yang saya ambil dari dari sini jadi caranya saya membuat field-nya pun juga seperti itu daripada Anda membuat Anda cukup mengambil saja field-nya dimulai dari sini lalu diakhiri dengan di tanda tutup kotak ini kalau Anda lihat hasilnya adalah sama nah ini Anda buat Anda save di file oracle.fc Anda upload ke linux disini saya sudah membuat sebelumnya oracle.fc saya upload ke linux dan Anda bisa upload juga ke hdfs seperti ini jadi saya taruh di folder tmp.oracle oracle.fc kita bisa cek coba kita dfs dfs ls ya disini ada dua buah konten pertama data data itu berisi datanya tadi sementara ini adalah skemanya kita bisa lihat kontennya oracle afsc disini kita lukit ya ini isinya jadi ini skemanya lalu kita bisa membuat tablenya kita masuk ke hive lalu kita buat tablenya oh ya sorry Anda bisa pause ya film ini ya kalau Anda mau mencatat komen-komennya ini ya mungkin kalau Anda tidak pause ya akan terlalu cepat ya Anda bisa pause filmnya dan Anda bisa catat sintek-sinteknya disini saya akan meng-create external table skema test table name customer row format nya adalah afro karena keluaran dari nyify adalah afro store as input format juga afro juga output juga afro juga nah ini kita tentukan location-nya di tmp oracle data table properties ini menerangkan tentang skemanya yang tadi kita upload di oracle oracle fc ya berikut simple-nya buat table-nya lalu kita bisa coba query ke table-nya mustinya langsung sudah ada datanya karena kan tadi datanya sudah kita load lewat hdfs melalui nyify disini kita buat table-nya sehingga bisa di query ya sudah masuk datanya 3 buah record kita exit oke sudah selesai yang tahap nomor 3 yaitu tentang load data kdfs disini saya akan lanjutkan query data dari hive sehingga data tersebut akan dijadikan source disini saya hanya simple aja select dari satu table tapi kalau sudah di hive sebenarnya kita juga bisa join semua data yang ada di big data jadi jika jika Anda mau query dari A, B, C, D Anda bisa lakukan lalu Anda masukkan ke teradata juga bisa disini saya akan menggunakan execute SQL processor kita lihat disini ini ini SQL saya namakan hive juga biasa disini database connection pooling service-nya juga sama dbcp connection pool disini ada ada hal yang harus diperhatikan jadi saya menggunakan gdbc untuk hive karena nyify saya itu adalah versi yang baru 1,9 disini kalau Anda lihat nyify-nya itu adalah versi yang baru about 1,92 dan ini tidak support untuk cloudera terutama hive-nya yang lama ya karena hive saya itu adalah hive versi 1,1 jika Anda lihat disini hive version jadi nyify itu sebenarnya adalah tools untuk hortonworks dulunya dimana hortonworks itu sudah menggunakan hive 1,2 ke atas nah nyify itu secara default support untuk hive yang 1,2 ke atas sementara untuk yang versi cloudera masih memakai hive versi 1,1 sehingga ada beberapa feature yang on the box kalau Anda menggunakan hive itu mungkin tidak jalan jadi saya menggunakan gdbc untuk mengakses hive itu pun gdbc-nya harus saya download dari website cloudera kalau saya gunakan yang dari defaultnya itu bekal error kalau Anda menggunakan nf1 jadi saya mendownloadnya dari url ini Anda bisa pilih yang lain sebenarnya yang lebih baru gdbc-nya cuma saya coba yang gdbc-nya kasi 254 nah setelah Anda mendownload gdbc-nya sebenarnya di dalam zip itu ada beberapa jar file cuma karena saya ingin memudahkan jar file-nya itu saya gabung tinggal Anda ekstrak saja folder yang sama lalu Anda zip ulang dengan nama jar itu menjadi satu buah jar yang bernama cloudera hide gdbc.jar berikut kontennya saya tidak bisa ya intinya gabungkanlah sehingga menjadi satu buah jar disini jar-nya lalu Anda tinggal upload ke linux-nya di mana naify itu berada lalu Anda tinggal set oke berikut setting connection di naify pertama adalah url-nya ini adalah url-nya untuk menggunakan hive ini saya menggunakan hive yang simple aja tanpa username dan password quickstart cloudera hive2 driver-nya adalah ini com hive gdbc hs2 driver nah ini Anda perhatikan bahwa ini adalah driver dari cloudera bukan dari apache apache hive karena kalau pakai apache hive tahu saya error saya sudah coba pertama pakai apache hive itu error jadi disini saya menggunakan driver dari cloudera lalu ini jar location-nya tempat Anda tadi mengupload gdbc jar-nya oke sudah selesai untuk setting connection saya close lalu anda setting query-nya disini jadi kita akan mengquery source dari hive2 dari table test customer yang kita buat tadi table-nya external table oke mari kita test run disini sudah ada sumber data sudah ada queue yang queue kita akan coba test start lagi processing kita lanjut ya proses selanjutnya itu oke ini sudah selesai sudah tidak ada icon-nya ini queue-nya juga sudah selesai dia akan lanjut ke sini queue nah setelah saya membaca source dari hive saya akan memasukkannya ke dalam teradata jadi ada insert dan ada update saya perlu menemukan yang bisa digabung satu prosesor update and insert biasanya upset itu namanya tapi ya karena tidak bisa saya bisa dua jadi pertama saya akan coba dia insert dulu lalu kalau dia gagal karena sudah ada karena saya buat primary key-nya adalah id data sehingga kalau dia di insert dengan id yang sama dia akan error maka dia akan masuk ke sini dan dia akan mencoba update oke berikut settingannya oke disini saya menggunakan prosesor put database record ya configure disini put database record disini saya tambahkan komennya teradata insert schedulenya biasa dimana sumber datanya itu adalah afro reader statement insert connection poolnya adalah teradata disini kita lihat setting teradata oke jadi kita lihat setting teradata oke pertama kita sebut dulu url-nya ini jdbc url-nya saya sebut ini host namenya lalu ini skema namenya tes lalu kita sebut drivernya com teradata jdbc teradata driver oke lalu ada database username dan ada password cuma disini tidak kelihatan passwordnya oke cukup itu saja input disini driver saya tidak sebut karena saya menaruh teradata drivernya itu ke folder library dari nyify cuma masalahnya kalau anda taruh disitu anda harus restart kalau anda taruh disini anda taruh disini anda tidak perlu restart jadi jika anda ada perlu connection ke database baru misalnya database yang lain postgre misalnya anda bisa taruh disini dan tidak perlu restart oke setelah connection teradata terset ini adalah skema name untuk targetnya adalah test table name adalah customer selebihnya itu default default saja ini setelah itu ini akan saya copy waktu saya buat ini pertama saya buat satu saja habis itu saya copy lalu saya akan paste cuma saya update disini namenya menjadi update dan disini tipenya menjadi update disini anda bisa lihat tipenya ada apa saja dan terakhir anda harus menentukan update key disini saya tentukan kalau kita mau update keynya itu adalah id jadi dia kalau idnya ada yang sama maka itu yang akan di update oke ini saya akan coba jalankan pertama saya akan coba query dulu di tara data disini saya akan query mustinya belum ada datanya masih kosong disini kita coba jalankan ini tandanya dia lagi proses mustinya sih sukses semua ya id insert ya karena memang ini kan masih kosong datanya pertama nanti yang kedua dia akan error dia akan masuk disini dia akan update mustinya sudah ini mungkin ya sudah masuk kan ada 3000 data cuma untuk di website mungkin agak lama ya karena ya ini kan DCM kita tunggu sampai dia refresh selesai oke sudah sudah selesai saya stop jadi kita bisa lihat bahwa semua data sudah masuk ya sudah masuk ke solar masuk ke hive masuk dan ke teradata pun masuk disini kita bisa coba ulang query yang tadi di solar masuk di hive masuk dan terakhir di teradata masuk sekarang saya akan mencoba menjalankannya semua ya tadi kan saya jalankan satu-satu parsial ya karena saya mau menerangkan detailnya disini saya akan coba update source datanya lalu kita akan tes apakah datanya berubah ini misalnya di paling utung saya akan coba ubah misalnya alamatnya ya untuk simon saya akan ubah alamatnya menjadi disini saya akan ubah menjadi kolong langit misalnya lalu kita query ya disini alamatnya sudah berubah kita cek disini belum berubah musimnya oke lalu saya akan coba jalankan seluruh seluruh jobnya saya akan coba run disini saya select semua saya run disini pertama saya akan cek di solarnya apakah solarnya sudah terupdate alamatnya musimnya sudah berubah ini menjadi kolong langit lalu saya akan test di hive apakah sudah berubah ya sudah berubah juga menjadi kolong langit dan terakhir saya akan cek di teradata apakah sudah berubah ya sudah berubah juga kolong langit oke saya akan stop ini mungkin sudah selesai ini harusnya saya stop saya coba update lagi ya untuk terakhir source datanya menjadi roblong misalnya kita test ya alamatnya sudah menjadi roblong lalu saya akan coba start di nyify saya akan start semua ya sudah start semua ini juga error berarti ada update nya kita coba di cool di cool solar nah ini alamatnya sudah berubah roblong lalu kita coba di hive dan terakhir kita akan coba di teradata kita tunggu di hive dulu ya ya roblong coba disini masih kolong langit saya coba execute ya sudah roblong sudah selesai ini akan saya stop oke sekian dimauh singkat saya tentang loading data dengan menggunakan naifa ya prosesnya saya lihat cukup cepat dia bisa loading dari oracle masuk ke solar masuk ke hdfs dan terakhir masuk ke teradata dan prosesnya cukup singkat cukup cepat sekali 3 second 4 second saya menggunakan VM VM nya itu pun juga ada 3 jadi saya ada VM cloudera VM oracle dan VM teradata itu tiga-tiganya hampir habis CPU nya saya pakai sudah 7 7 CPU padahal saya total punya 8 CPU saya pakai 7 CPU lalu memori juga sudah habis saya pakai 10 GB 2 GB dan 3 GB teradata saya pakai 3 GB oracle 2 GB tapi untungnya prosesnya tepat tadi saya lihat prosesnya jadi ya saya lihat performa naifa ini cukup bagus oke sekian terima kasih di